Pelaku penyekapan dan pemerkosaan terhadap seorang perempuan defable masih dimintai keterangan oleh unit PPA Polrestabes Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Selain menyetubuhi korban, pelaku juga menjual korban ke lelaki hidung belang dan hasilnya pelaku menggunakannya untuk membeli narkotika. Seorang perempuan penyendang disabilitas Tuna Rungu berinisial NT disekap dan diduga dilecehkan di rumah tersangka NS di Jalan Prita Raya Makassar, Sulawesi Selatan. Selama dalam penyekapan, korban diduga dijual oleh tersangka kepada lelaki hidung belang seharga Rp400.000 hingga Rp800.000. Hasilnya, tersangka gunakan untuk membeli barang haram jenis narkotika. Tak hanya itu, korban juga diduga dipaksa untuk menggunakan narkotika guna melancarkan aksi bejahatnya itu. Saat dilakukan penggerebekan, di rumah tersangka polisi mendapatkan alat hisap sabu jenis bong dan diperkuat dengan hasil tes urin tersangka yang positif menggunakan narkoba. Sementara dari hasil visum rumah sakit Bayangkara Makassar, korban diduga telah dilecehkan oleh tersangka. Saat ini korban masih menjalani perawatan di rumah sakit Bayangkara Makassar. Diketahui korban NT disekap selama satu bulan di rumah tersangka. Setelah kita lakukan upaya penangkapan, jadi kita dasar-dasar penandingan kita, baru kita lakukan upaya penangkapan. Dan dari hasil pengakuan korban, kita sudah bisa amankan pelakunya juga. Korban itu bernama NS dan pelaku itu NT. Tersangka NS ditahan di reskrim Polrestabes Makassar dan diancam hukuman pasal 333 dan 359 KUHP tentang penyekapan dan penganiayaan dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara. Dari Makassar, Andi Derus Sungguh, INews melaporkan.